oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro eh disekali ini gue pengen komparasi nih antara all new yamaha lexi 155 melawan all new honda vario 160 2024 nih nah jadi kira-kira nih kita akan pilih yang mana nih antara vario 160 melawan lx yamaha lexi 155 karena apa? karena direntan harga yang sama bro jadi harga ini tuh gak jauh berbeda bahkan nih ya untuk yamaha lexi 155 itu harganya tuh lebih murah bro dibandingkan vario 160 nah ini mantap juga sih dengan mesin dan powernya juga hampir mirip-mirip lah ya nah kira-kira nih kita akan pilih mana nih disini gue akan komparasi dari segi harganya dari segi bodinya, desain, mesin, fitur dan juga harga jual kembalinya nih bro nah kita bahas total nih semuanya nih kira-kira nih enaknya pilih yang mana so let's get started nah jadi menghadirkan gaya yang stylish dan performa tangguh yamaha lexi lx 155 dan honda vario 160 menjadi pilihan menarik nih di segmen sekutik tanah air nah dengan harga yang bersaing nih ya keduanya menawarkan spesifikasi yang patut diperhitungkan nih bro nah yang pertama nih bro kita komparasiin dari segi harganya dulu aja nah untuk harga new yamaha lexi 155 ini ada 3 tipe nih bro ada yang connected ABS ada yang S version ada yang standarnya nah untuk harga yang paling tertingginya nih ya yang ABS connected nih itu di 29.900.000 untuk yang S versionnya yang posisi di tengah-tengah nih di 26.850.000 lalu untuk yang varian standarnya nih yang paling termurah itu di 25.350.000 itu masing-masing untuk harga yamaha lexi 155 yang terbaru nih ada 3 tipe nah gimana untuk varian nih bang nah untuk harga vario 160 nih ada 3 tipe juga nih bro yang pertama vario 160 cbs aktif nih itu harganya di 26.639.000 nah lalu ada juga vario 160 cbs yang grande nih ini agak sedikitnya agak lebih mahal nih di 26.889.000 nah ini ada varian yang tertingginya di vario 160 yang sudah ABS atau anti lock braking system nah ini di harga 29.513.000 nah untuk masalah harganya bisa kita ambil kesimpulan nah menang nih untuk yamaha lexi 155 di tipe standarnya nih nah tipe yang termurah tuh yang dimenangkan untuk harganya di yamaha lexi karena apa? jadi ada perbedaan kurang lebih 1,3 jutaan jadi lumayan lah ya 1,3 juta tuh bisa buat beli aksesoris yang lain jadi lebih murah di yamaha lexi 155 tapi nih untuk tipe yang standar karena apa? karena berbeda untuk varian tertingginya dimana untuk varian ABS itu lebih murah di honda vario 160 nih jadi ada lebih murah 500 ribu dibandingkan new lexi 155 yang varian ABS jadi kalau yang varian ABS lebih murah vario 160 nah kalau saran dari gue nih ya teman-teman pilih yang mana aja boleh tapi variannya yang tanpa ABS aja karena apa? karena untuk perawatan ABS itu harus rajin bro kalau kita cuek aja nih ya ini bahaya sih karena apa? kalau sensor ABSnya tuh rusak harganya tuh lumayan mahal sih bro karena gue punya NMAC ABS gue baca-baca browsing segala macem kalau modul ABSnya kena tuh mahal banget bisa 3-5 juta wah itu mendingan ambil yang tanpa ABS aja nah itu dari segi harga kalau dari segi desain gimana nih? nah jadi gini bro simple but maxi desain ini slogannya Yamaha Lexi nih jadi Yamaha Lexi 155 juga memiliki desain anjar nih yang mempunyai karakter khas maxi Yamaha dengan dimensi maxi yang terlihat lebih sporty elegan dan juga modern nih nah tampilan baru ini menambah rasa percaya diri dan kebanggaan saat berkendara nih dengan Yamaha Lexi 155 ini nah pada bagian bodi motor ini juga memiliki lampu depan dan juga lampu belakang dengan desain baru nih menggunakan teknologi LED yang lebih terang pastinya dan juga lebih awet karena sudah LED gitu nah kesan premium bertambah karena dilengkapi dengan blue lens berbentuk V-lens gitu lah ya pada lampu depannya ya kayak semacam DRL gitu lah jadi membuatnya lebih keren lebih sporty gitu lebih mewah lah ya nah kurang lebihnya sih seperti itu nah apalagi nih posisi untuk berkendaranya nih bro jadi ini posisi berkendaranya tuh lebih nyaman karena apa? di Yamaha Lexi tuh lebih nyaman karena posisi tangannya nih itu tinggi bro jadi bergaya NMAX banget lah yang bener-bener mementingkan kenyamanan untuk perjalanan jauh untuk Yamaha Lexi nah jika teman-teman sekalian lihat ke bagian belakang juga nih untuk Yamaha Lexi nih ya perubahannya bisa dilihat dari penempatan lampu penerangan Platnopol nih yang sudah terpisah sekarang nih ya dan stop lamp yang terlihat lebih cakep nih dibanding yang versi lawasnya teman-teman bisa lihat di gambar aja nah selain itu terdapat juga full LCD speedometer dengan desain baru nih yang futuristik dan juga informatif tentunya sudah berwarna nih backlight warna biru seperti itu dan yang kerennya juga ada RPM-nya juga nih bro mantap jiwa dan kalau untuk penggantian speedometer nih untuk select-nya tuh pakai switch-nya tuh di bagian stang sebelah kiri tuh kayak NMAX itu keren banget sih itu untuk body di Yamaha desain di Yamaha Lexi lah ya nah sekarang lalu nih untuk desain Honda Vario 160 kita bahas Vario 160 memiliki desain yang kuat nih bro dan juga agresif yang menghadirkan citra unik dan berjiwa muda nah dikembangkan dengan ide modern modern banget nih ya dan juga kenyamanan lalu performa juga luar biasa nah model baru ini menggunakan frame generasi baru nih yaitu rangka AS SAV nih yang sekarang sudah bergaransi rangka 5 tahun nih bro jadi teman-teman gak usah khawatir lagi ya dengan kasus rangka yang patah tuh yang viral dulu tuh karena sekarang sudah bergaransi 5 tahun kalau ada apa-apa klaim garansi aja bro lalu untuk speedometernya juga sudah digital nih untuk Vario 160 ya itu dia backlight warna biru gitu lah ya tapi sayang belum ada fitur connected karena yang di like itu sudah ada connectednya yang bisa terhubung ke smartphone tapi menurut gue sih itu agak fitur gimmick juga sih kalau untuk yang G-Connect nah untuk keseluruhan body terlihat seperti robot nih untuk Vario 160 karena terlihat kekar berotot dan juga aerodinamis jadi terlihat lebih sporty nih jadi lancip-lancip gitu lah dari depan sampai belakang nah untuk catatan yang pernah gue tes di Vario 160 nih ya batok kepalanya tuh terlalu kecil bro lalu stangnya juga kecil dan juga pendek jadi berasa kurang nyaman aja saat berkendara yang agak jauh nah itu yang gue rasain sih nah jadi temen-temen pilih yang mana nih dari segi desain nah sebenernya kalau masalah desain itu subjektif sih bro ya jadi pilihan tuh di tangan masing-masing lah kalau untuk desain lah itu subjektif banget jadi gini kalau suka yang sporty banget itu ambilnya Vario 160 aja nah kalau suka yang bergaya nyaman maxi scooter banget ambilnya Yamaha Lexi kalau buat kenyamanan berkendaranya jadi ada segmennya sebenernya tuh berbeda sih sebenernya nah tadi kalau gue disuruh pilih gue akan pilih Lexi sih karena kenyamanan berkendara yang paling gue paling utama sih nah itu yang dari segi desain sekarang kita lanjut ke komparasi performa mesinnya tuh gimana nih bang nah ini yang kita tunggu-tunggu nih karena ternyata tuh gak jauh berbeda nih untuk komparasi mesin ini nah untuk Vario 160 pakai mesin ESP Plus bergaransi yang mirip dipakai Pitcheek dan juga EDV 160 nah mesinnya SOHC 4K berpendingin cairan nah kapasitas sebenernya ini kapasitasnya tuh bukan 160 bro untuk realnya tapi 156,9 cc dengan rasio kompresinya di 12 banding 1 jadi lumayan tinggi juga sih untuk kompresinya Vario 160 jadi minimal pakai Pertamak aja lah bro biar lebih aman lah mesinnya nah tenaganya nih Vario 160 mentok di 15,2 dk di 8.500 rpm lalu untuk torsinya di 13,8 Nm di 7.000 rpm nah lalu bagaimana dengan Yamaha Lexi 155 nah bermesin baru yang diklaim lebih bertenaga nih bro nah mesin Yamaha Lexi LX155 tetap menggunakan SOHC 4 flap dengan VVA nih dan juga pakai pendingin cairan mesin ini nih sebenernya satu tingkat di atas Yamaha N-Max karena Yamaha N-Max yang terbaru tuh mesinnya kan halus tuh enak tuh ya nah tapi ini sudah diperbaharui di refresh lagi lah ya jadi ini lebih bagus dibandingkan Yamaha N-Max maupun Yamaha Aerox karena generasi nanti N-Max akan menggunakan mesin ini nah bedanya nih ya untuk bore ekstruknya nih naik jadi 58 x 58,7 mm nah dengan kapasitas realnya di 155 jadi membuat Yamaha Lexi nih mesinnya mirip dengan Yamaha N-Max dan juga Yamaha Aerox meski ada sedikit perubahan nah perubahannya dimana aja nih bang nah ini yang gue bilang tadi yang minim vibrasi segala macem dan memang ada perubahan satu tingkat di atas N-Max nih ya jadi karena ada perubahan desainnya di camshaftnya di pistonnya sampai di head silindernya juga dan juga jalur oli tentunya itu menurut apa namanya Bapak Dionius Betin PT Yamaha Indonesia diselaku direkturnya nih jadi memang bener-bener mantap jiwa lah untuk power Yamaha Lexi ini nah tenaga maksimal yang dihasilkan itu di 15,2 deka nih atau di 8000 RPM jadi tenaga puncangnya tuh sama dengan Honda Vario 160 tuh di 15,2 deka nah meski meski Yamaha Lexi 155 tuh punya torsi lebih besar nih ya yaitu 14,2 Nm di 6500 RPM jadi untuk torsi ini gedean Yamaha Lexi bro jadi bisa apa ya secara data nih ya pasti untuk akselerasi akan lebih menangan Yamaha Lexi bro karena torsinya ini tuh lebih besar bahkan bobotnya pun sama nih gak jauh berbeda nah jadi tenaga Yamaha Lexi 155 juga dirahin di RPM juga yang lebih rendah nih sekitar 500 RPM dibanding Honda Vario 160 nah jadi memang asik banget sih kalau ada barangnya nih misalkan udah dari jalan kita tes nih bro kira-kira enakan mana karena kalau dari data memang secara data keseluruhan sih menang di Yamaha Lexi sih nah tapi bagaimana dengan bobotnya yang gue bilang tadi karena itu pengaruh juga sih di akselerasi awal kalau untuk bobotnya jadi gini bro Honda Vario 160 paling ringan yaitu CBS nih ya punya bobot 115 kg nah untuk varian ABS jadi lebih berat 1 kg jadi 116 kg nah sedangkan untuk Yamaha Lexi ini yang 155 itu yang paling ringan tuh yang di standarnya punya bobot 116 kg jadi tuh beda tipis banget sih membuat kedua itu makin seru untuk dibandingkan performanya karena ya kalau bobot lebih ringan tuh sebenarnya buat power weight to ratio itu lebih enak buat akselerasi sih jadi memang gak jauh berbeda banget dengan Yamaha Lexi dan juga Vario 160 nah kalau untuk masalah mesin itu ya ikutnya sih tergolongnya ya imbang lah ya tapi yang lebih enaknya tuh karena Yamaha Lexi tuh ada sistem VVA-nya nah ini VVA-nya ini yang lebih menang dibandingkan Lexi karena VVA itu saat kita di RPM 6000 atau 7000 tuh VVA itu muncul bro itu kayak semacam menambah akselerasi juga tuh wah itu mantap banget sih tapi menambah akselerasi di putaran atas bro itu mantap nah tapi gini bro namun harus diingat nih ya banyak faktor lain sih yang mempengaruhi akan performa saat dipakai di jalan itu banyak faktor bro seperti settingan ecunya rasio CVT sampai aerodinamika nih dan juga dimensi kaki-kakinya juga jadi banyak faktor untuk masalah mesin saat kita adu balap gitu lah ya nah oke itu yang berikutnya sekarang bro yang terakhir ya harga jual lagi nih atau harga secondnya nih ini sebenernya sih kenapa gue bahas ini karena itu nih ya dimana ini sedikit banyaknya tuh juga buat acuan biasanya orang Indonesia beli motor tuh mikirin harga secondnya bro jadi ya kalau di segmen ini kalian temen temen-temen udah pada tau lah ya jawabannya yang mana yang harga secondnya tuh lebih tinggi yang jelas Honda pastinya nah semua udah kita komparasiin nih sekarang gimana nih buat ya menurut temen-temen lah ya lebih pilih yang mana nih antara all new Yamaha Lexus 155 melawan all new Honda Vario 160 tolong tulis di kolom komentar aja nah semoga bisa bermanfaat nih buat yang masih bingung juga nih pilih yang mana komen aja di bawah itu aja yang bisa gue komparasiin dari Vario melawan Lexi ini oke semoga informasinya bermanfaat jangan lupa komen like subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga pada tau sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh yo selamat menikmati